Pak, terkait dengan adanya pencurian di rumah dinas, kita gimana Pak? Pencurian di rumah dinas? Pertama ingin saya sampaikan, ingin saya tekan-tekankan, itu yang hilang barangnya bukan barang pribadi saya ya, bukan barang pribadi saya, tukung keluarga yang tinggal di situ, ya karena kemarin, dari kemarin itu lagi packing-packing di rumah dinas, jadi kita pilih barang punya sendiri, mana punya barang tempo, jadi kita pilih-pilih, nah kemarin kebanyakan barang tempo yang tidak terlihat, itu saya serahkan kepada pembintah kota merah yang sendiri, jadi kalau yang hilang ada barang pribadi, Bukin Asution atau barang pribadi wali kota yang hilang, saya nyatakan tidak ada, apalagi hilang miliaran ya, miliaran, saya rasa, saya langsung sendiri yang melangkorkan, kalau yang dihilangkan miliaran, barangnya, walaupun tadi sudah disampaikan, itu barangnya sudah diketahui apa saja, silahkan di ceklah jumlahnya berapa saja, kita sudah disampaikan, mungkin cukup, ada sembako dan segala macam, jadi itu untuk masyarakat, ya tentunya kebutuhannya untuk masyarakat, atau saya bilang, ya kita sudah tetapkan ada 100 orang yang akan menerima penduang, tiba-tiba hilang 10 atau hilang 20, kita hilang sekejua ya, hilangkan 10 atau 70, karena jumlah penerimanya jadi mengurang, atau siapa penanggung jawab itu? Nah ini yang diperlukan oleh pemerintah sebagai administrasi, yang bisa kami asal-asal, itu, kalau untuk itu, setahu saya sudah, hari ini sudah tidak ditahan lagi ya, karena kebutuhannya bukan hanya, bukan hanya memenjarakan, bukan, kebutuhannya bukan memenjarakan, tapi laporan administrasi pemerintah Kota Medan, jadi kalau tidak ada laporan itu, bagaimana kami mencatatkan barangnya itu tidak ada, itu bukan memenjarakan intinya, tapi untuk laporan, barang yang mungkin ada itu yang hilang. Tapi ketiganya sudah dipecat ya Pak? Gimana? Sudah dipecat ya? Kalau dipecat, bagaimana Pak? Mereka mengunturkan diri, Mereka mengunturkan diri, karena, seharusnya kalau dipecat, tentunya dengan kejadian ini, kejadian ini akan dipecat secara tidak hormat. Kalau dipecat secara tidak hormat, ke depannya, mencari kerjanya akan sulit, karena terlampir, pemecatan yang tidak hormat. Jadi berkenan mengunturkan diri, silahkan ya, tentunya kita bukan menghukum, karena kejadian hari ini terus menghukum selamanya, seumur hidup, enggak. Tapi kita pikirkan juga, kalau mereka dihubung dengan cara dipecat, itu banyak akan sulit dari kerjaan. Itu. Artinya kalau pemerintah yang berjalan, Pak, dengan kandang-kandang yang sesuai, tidak apa-apa? Ya, saya silahkan kembali ke pemerintah Kota Medan ya. Kita akan cekalan pemerintah Kota Medan, sebagai pelapor dan kepolisian yang pasti kita sampaikan, untuk pemerintah Kota Medan ini yang itu butuh pencatatan ya, pencatatan untuk barang kehilangan itu. Tapi sudah bertemu, Pak, dengan tiga pelaku. Gimana? Kan tadi ada berulang, sudah masih tahu. Ya, tanya nanti itu berulangnya apa-apa saja, silahkan ditanya. Pak, itu kan kejadiannya sudah berulang kali ya, Pak. Tapi bagaimana sih pengawasan di rumah dinas yang kita lakukan, Pak, sehingga kejadian tersebut berulang kali terjadi? Ya, itu kalau untuk pengawasan ya ada di bidang umum ya, kalau di rumah tangga, di bagian rumah tangga, makanya saya bilang, saya kan disana hanya numpang ya, numpang selama saya menjabat sebagai wali kota. Ya, saya nggak pernah minta yang berlebihan, atau sebagai pengamanan yang berlebihan, nggak. Karena saya tahu disitu numpang, banyak-banyak numpang lamarin, ini waktu numpang saya sudah mau habis, jadi beres-beres lah kemarin, bisa-bisa ikut arah mana ini. Pak, itu sembako itu kan tadi katanya mau dibagikan ke masyarakat ya, sembako yang hilang itu? Iya, 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 masak mau makan sendiri. Oh, bukan untuk konsumsi di rumah? Bukan, ini sembako yang hilang bukan untuk konsumsi dalam rumahnya. Ini sembako yang akan dibagikan ke masyarakat, karena tadi saya contohkan, jumlahnya tadi sudah terdatang, bukan sembako, beras, minyak, sayur yang akan dikonsumsi sebagai wali kota. Itu untuk dibagikan. Bungkusnya juga ada. John Law Tribune X Sekarang Menghadirkan Lokal Menjadi Indonesia